Unrivalet Medicine God Season 149 Bab 1491 Geraj ditaburkan besar Jenis-jenis obat semangat untuk pil kebon emas transformasi mendalam kedua jarang terlihat, tetapi kekuatan olah obat Vien benar-benar tidak untuk pertunjukan. Mengki memberitahu Ye Yuan bahwa dalam waktu setengah bulan, dia akan membantunya mengumpulkan semua obat-obatan roh. Pikiran Mengki, Ye Yuan secara alami membawanya ke pemandangannya. Dia juga berjanji pada Mengki bahwa setengah bulan kemudian, dia akan datang lagi dan memberitakan dao kepada mereka. Selesai dengan ini, Ye Yuan keluar dari pintu sendirian. Meskipun Li Ji enggan tinggal di belakang, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Ye Yuan pergi ke Hundred Nose Hall untuk menanyakan informasi, dia tidak punya tempat untuk pergi dan hanya bisa tinggal di Vien Medicine Hall. Li Ji tidak lagi menjadi gadis kecil di mata Mengki sekarang. Apa yang dia katakan, Sos Night itu adalah suaminya. Hubungan ini, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya dengan baik? Apa yang paling kuat? Bukan tinju pria, tapi bantal wanita yang bicara. Adapun masalah pil obat itu, itu bahkan lebih mudah. Mengki membuat keputusan dan langsung setengah menjual setengah memberi mereka ke keluarga penggemar, benar-benar menjadi harga persahabatan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, Fan Yu agak bingung apa yang harus dilakukan. Pil obat Vien Medicine Hall sangat sedikit. Bahkan City Lord Manor harus membayar mahal untuk mendapatkannya juga. Kumpulan pil obat lain untuk kekuatan keluarga agak signifikan. Untuk Ye Yuan, Fan Yu bersyukur dari lubuk hatinya. Dia ingin mengirim Liji ke tempat tidur Ye Yuan segera. Keluar dari Vien Medicine Hall, lonceng alarm Ye Yuan berbunyi. Wash, wash, wash. Suara merobek udara datang. Beberapa garis cahaya dingin terbang ke arah Ye Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Itu adalah senjata tersembunyi. Ledakan untukku. Huo En membentuk segel. Pisau terbang itu langsung meledak di udara, berubah menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya, hampir menyegel semua rute pelarian Ye Yuan. Diserang oleh pecahan ini, tubuh Ye Yuan mungkin akan berubah menjadi saringan. Sedikit senyum kejam melintas di sudut mulut Huo En. Dia tahu bahwa misi ini sudah selesai. Kekuatan Vien Commander setengah langkahnya, licik melawan yang tidak waspada, Ye Yuan benar-benar tidak mungkin lolos dari pembunuhan ini. Semua ini hanyalah sesuatu yang terjadi pada saat percikan api terbang dari sepotong batu. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, juga tidak mungkin bereaksi. Huo En tidak pergi dan melihat Ye Yuan. Dia sudah siap bangun dan pergi. Tapi tepat pada saat ini, tubuh Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bunuh pantom. Ekspresi Huo En berubah drastis. Perasaan bahaya langsung muncul di hatinya. Sosok Ye Yuan benar-benar berubah menjadi bayangan buram dan bergegas ke arahnya. Terlalu cepat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa mengatur untuk menangkap jejak Ye Yuan juga. Seni pedang bloodfeater. Huo En berteriak dengan keras, pedangnya menusuk ke arah bayangan samar itu seperti kilat. Mendering, mendering, mendering. Dalam sekejap, kedua orang bertukar pukulan tidak tahu berapa kali. Undulasi yang kuat mengejutkan lingkungan menjadi tumpukan reruntuhan. Setelah beberapa nafas, Ye Yuan muncul seribu kaki jauhnya, kulitnya pucat dan nafasnya tidak stabil. Jelas, itu adalah tanda terlalu melelahkan esensi surgawinya. Namun, Huo En juga tidak jauh lebih baik. Dia terengah-engah. Pertarungan pertukaran tadi dengan cepat menghabiskan esensi iblisnya dalam sekejap. Dari ketika dia mengambil tindakan untuk menyelinap menyerang Ye Yuan sampai sekarang, hanya sekitar 10 nafas waktu telah berlalu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Huo En tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya kuat hingga tingkat seperti itu. Jika bukan karena dia menjadi seorang pembunuh, reaksinya sangat cepat, serangan menyelinap Ye Yuan sebelumnya akan mampu melawan membunuhnya. Bocah ini terlalu berbahaya. Pada saat ini, Huo En akhirnya tahu betapa panasnya 30 juta batu esensi kelas rendah ini. Ambil nyawanya saat dia sakit. Huo En adalah pembunuh yang kompeten. Dia sudah merasakan bahwa langkah barusan itu sangat membebani Ye Yuan. Sekarang, dia sudah tidak memiliki banyak kekuatan untuk membalas. Kecepatan Ye Yuan cepat, kecepatan Huo En juga tidak lambat. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan adalah persyaratan wajib. Seni Pedang Blood Feater Cahaya darah menyelimuti seluruh tubuh Huo En, sosoknya bergegas menuju Ye Yuan sekali lagi seperti kilat. Namun, dia sudah tidak memiliki peluang lagi. Berhenti. Swash, swash, swash. Lima tokoh bergerak pada saat yang sama, menghalangi jalan Huo En. Tempat ini berada tepat di luar pintu depan Vien Medicine Hall. Keributan besar, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan mereka. Ekspresi Huo En berubah dan dia berkata dengan suara husuk, Aku anggota aulah pembunuhan, seseorang menawarkan hadiah untuk kehidupan anak ini. Meskipun lima tetua adalah apotekar Vien, kekuatan tempur mereka juga tidak lemah. Berjuang lima lawan satu, mereka secara alami tidak akan jatuh ke dalam kerugian. Alasan mengapa Huo En berani mengambil tindakan di sini adalah karena tempat ini adalah wilayah mereka sendiri. Bahkan jika dia membunuh orang, tidak ada yang berani mengatakan apapun juga. Meskipun berbagai aulah cabang Blue Tiamah Hall berada di bawah perintah yang berbeda, mereka tetap satu keluarga. Huo En tidak pernah menyangka bahwa justru rakyatnya sendiri yang memblokir pukulan fatalnya. Dia terus berjaga di luar sepanjang waktu dan sama sekali tidak tahu peristiwa yang terjadi di dalam Vien Medicine Hall. Dia bahkan berpikir bahwa dengan melaporkan latar belakangnya, lima tetua akan membuat jalan. Mengki mendengus dingin dan berkata, orang tua ini belum mencapai titik di mana mataku tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana saya tidak tahu bahwa Anda adalah anggota aulah pembunuhan. Huh. Anda benar-benar berani bergerak melawan tamu terhormat Vien Medicine Hall kami, skor ini, kami akan menemukan aulah pembunuhan untuk menyelesaikannya nanti. Petik 2 Huo N tertegun, ragu apakah dia salah dengar atau tidak. Mengapa lima penatua Vien Medicine Hall membantu orang luar? Demi seorang bocah yang tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka benar-benar akan berperang dengan aulah pembunuhan. Tamu terhormat Seorang anak yang rambutnya belum sepenuhnya tumbuh, bagaimana dia menjadi tamu terhormat Vien Medicine Hall? Mengki, apa artinya ini? Demi orang luar, Anda benar-benar akan membuat hal-hal sulit untuk aulah pembunuhan saya. Huo N berkata dengan suara serius. Mengki sangat marah ketika dia berkata, Master Soes Knight adalah tamu termulia Vien Medicine Hall kami. Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani menyentuh rambutnya, kami belum selesai. Petik 2 Melihat Mengki terbang dari pegangan seperti itu, Huo N akhirnya menyadari bahwa dia tidak bercanda. Master Soes Knight Anak ini, mungkinkah ia bahkan seorang ahli alkimia? Kamu pasti bercanda. Mengki, bagaimanapun, adalah figur kelas otoritas terkemuka di antara apotekar bintang dua iblis, untuk benar-benar memanggil seorang anak yang masih basah di belakang telinganya Tuan. Huo N merasa bahwa mungkin kelima tetua sudah gila. Dia mendengus dingin dan berkata, Huh! Mengki, jangan lupa, Anda bukan Master Aulah Vien Medicine Hall. Hal ini, seseorang secara alami akan datang dan menemukanmu. Petik 2 Mengki juga pemarah dan segera berkata dengan marah, Hehehe, bagus. Baik sekali, Aulah pembunuhan Anda sangat sulit sekarang ya. Kata hari ini, orang tua ini telah mengingatnya. Enyah. Huo N mendengus dingin, dan kemudian sosoknya bergerak dengan cepat, menghilang dari pandangan semua orang. Mengki menoleh ke Ye Yuan, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan tatapan minta maaf, orang-orang Aulah pembunuhan menjadi semakin kurang ajar. Mengki gagal dalam keramahannya dan membiarkan Master Sosnaid jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Menggeki benar-benar malu. Petik 2 Pada saat ini, Mengki sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Orang harus tahu, pembunuh itu adalah setengah bidang Vien Commander. Ye Yuan, seorang Vien General tingkat menengah, sebenarnya bisa mundur tanpa cedera, itu benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, dia sangat yakin, pasti ada keberadaan yang kuat di belakang Ye Yuan. Pemuda ini tidak sederhana, dia tidak harus tersinggung. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada hubungannya dengan kalian. Orang lain menginginkan hidupku. Heh, dengan ini, dendam menabur banyak waktu. Petik 2 Gunakan pantat seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu, kejadian ini pasti Kasin menyebabkan masalah di belakang layar. Gagal membunuhnya di pertemuan itu, kali ini, ia benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk berurusan dengannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan mudah diremas? Bab 1492 Kontras Esensi Darah Untuk mencegah kecelakaan, Mengki secara pribadi membawa Ye Yuan ke Hundret Nose Hall. Dengan dia maju, semuanya secara alami mudah. Di bawah manajer pimpinan Hundret Nose Hall, Ye Yuan langsung naik ke tingkat ketiga. Ini adalah tempat untuk menerima VIP. Tuan tunggu sebentar di sini, seseorang akan datang dan menerima Anda segera, kata manajer dan kemudian pergi. Ini adalah ruangan yang sangat elegan. Aroma lembut menghantam lubang hidung seseorang, memberi orang perasaan mabuk. Teh sudah diseduh. Ye Yuan dengan lembut menyesap dan memuji, teh yang baik. Embun pagi Ki Ungu datang dari timur, pucuk teh diirigasi dengan hujan semangat. Sulit didapat? Sulit didapat. Yang lebih sulit didapat adalah sepasang tangan terampil dari orang yang menyeduh teh. Petik 2. Ruang terdistorsi. Sosok cantik perlahan keluar dari kehampaan. Pakaian wanita ini setengah terbuka, kulitnya lebih putih dari salju, alis lengkum dan bibir ceri, sama sekali tidak inferior dibandingkan dengan Liji. Tapi dibandingkan dengan sikap cadangan Liji, gadis ini bersemangat seperti api, seolah akan membakar seseorang. Setiap binar dan senyum tampaknya membawa niat genit. Sir So Snide memang luar biasa, untuk benar-benar melihat melalui kedalaman di ruangan ini dengan lirikan. Petik 2. Wanita itu perlahan-lahan duduk tidak jauh dari sisi Ye Yuan dan berkata dengan tersenyum, pujian salah Sir So Snide, Yi Han tidak layak untuk itu. Petik 2. Seni menawan dari wanita bernama Yi Han ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Setiap tindakan ceroboh bisa memberi pria godaan besar. Dengan konsentrasi Ye Yuan, dia benar-benar memiliki selang sesaat juga dalam pikiran. Jelas hanya minum seteguk teh, dia benar-benar merasa kering. Namun, itu juga instan. Keteguhan hati Dao Ye Yuan jarang di dunia. Ingin menggunakan seni menyihir untuk membingungkannya sebenarnya tidak ada kemungkinan. So Snide datang kesini untuk menanyakan informasi dan tidak bermain dengan gadis-gadis. Nona Yi Han, tolong panggil orang utama, kata Ye Yuan dengan dingin. Ketika Yi Han melihat bahwa fokus Ye Yuan begitu hebat, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut dalam hati. Ibu kota Kapon ini, para pria yang mampu menahan seni menyihirnya jarang terjadi. Yi Han menutup mulutnya dan tersenyum ketika dia berkata, Sir So Snide sangat tidak menyadari perasaan orang lain. Mungkinkah itu di mata Tuan, Yi Han tidak bisa dibandingkan dengan Li Ji. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata, teruslah mengganggu tanpa alasan dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tapi Yi Han berkata tanpa peduli, oke, orang rendahan ini ingin melihat bagaimana Sir menjadi tidak sopan. Saat dia berkata, sepasang tangan pintar Yi Han benar-benar merabah-rabah Ye Yuan. Ye Yuan mendengus dingin, jari-jarinya mengetuk ke arah bahu Yi Han seperti kilat. Siapa yang tahu bahwa bahu Yi Han ini menyelinap pergi dengan aneh, nyaris menghindari keran ini. Hati Ye Yuan tenggelam dan segera menyadari bahwa Yi Han ini menyembunyikan kekuatannya. Langkahnya gagal, Ye Yuan buru-buru mundur, memisahkan jarak dari Yi Han, menjaga kewaspadaan. Ya ampun, Sir So Snide sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap perempuan. Menyerang dengan kuat, apakah ini ingin mengambil nyawanya yang rendah ini? Yi Han terkikik dan berkata, Ye Yuan berkata dengan suara serius, Siapa kamu? Mengapa kamu menggodaku? Petik 2 Yi Han tersenyum dan berkata, Bagaimana yang rendah ini menggoda Sir? Jelaslah Tuhan yang ingin menghancurkan bunga dengan kejam. Namun, Yi Han sangat penasaran siapa sebenarnya pak. Mengesampingkan kekuatanmu jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama, keterampilan alkimia anda bahkan sangat kuat, iblis naga flame crystal peel di ujung jari anda dengan mudah. Bahkan lima orang tuafian medicine hall harus menunjukkan kepadamu sopan santun seorang murid. Dengan mata dan tangan blue tiama hall saya, kami benar-benar tidak dapat menyelidiki latar belakang sir. Petik 2 Hati Ye Yuan tenggelam, diam-diam berpikir bahwa Hundred Nose Hall ini memiliki akses ke informasi. Sepertinya apa yang dia lakukan di Kapon Capital City sudah sepenuhnya diketahui oleh Hundred Nose Hall. Pada saat ini, Ye Yuan secara alami tidak akan memperlakukan Yi Han sebagai gadis biasa lagi. Kekuatannya kemungkinan jauh di atas kekuatannya. Bahkan Dasles tidak bisa memahami kedalaman Yi Han juga. Meskipun kekuatan Dasles tidak pulih ke keadaan puncaknya, di bawah Rilem Divine Lord, sebagian besar tidak bisa lepas dari investigasi akal surgawi. Tapi Yi Han ini jelas merupakan pengecualian. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda ini telah tinggal bersama Tuanku di negeri terpencil sejak muda. Itu juga normal bagi anda untuk tidak pernah mendengar sebelumnya. Jadi apa yang aneh tentang itu? Petik 2 Ye Yuan secara alami tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini. Dia telah lama mengarang asal-usulnya. Yi Han tersenyum dan berkata, Jadi begitu. Pak tidak perlu panik, ayo duduk dan bicara. Petik 2 Ye Yuan sedikit menganggup dan duduk lagi, dan dia berkata dengan tenang, Jika kamu ingin bertanya tentang Tuanku, kamu bisa menghemat nafas. Petik 2 Sedikit kejutan melintas di mata Yi Han, berpikir pada dirinya sendiri bahwa pria ini sangat tangguh. Dia baru saja akan membuka mulut dan bertanya, dan dia sudah menggunakan kata-kata untuk memblokirnya. Jika Tuan Ye Yuan benar-benar ahli tertutup, maka dia pasti tidak mau mengungkapkan namanya. Poin ini secara alami dapat dibenarkan. Yi Han tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, lalu Sir Soes Knight datang ke Kapon Capital City hanya untuk penyelidikan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Tepat sekali. Nona Yi Han, bertanya-tanya apakah Soes Knight dapat mengajukan pertanyaan sekarang. Petik 2 Yi Han berkata, Apakah Tuan tahu aturan 100 Nose Hall kita? Ye Yuan tertegun dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Tidak tahu. Petik 2 Yi Han terkikik dan berkata, Tuan benar-benar menarik, untuk berani datang dan menanyakan informasi tanpa mengetahui aturan 100 Nose Hall. Petik 2 Ye Yuan sudah lama mendengar bahwa informasi 100 Nose Hall tidak mudah untuk ditanyakan, tetapi dia tidak tahu secara spesifik. Melihat itu sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkan hal itu. Berdoa lah, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yi Han berkata, Intel 100 Nose Hall kami dibagi menjadi kelas 1 hingga 9. Intel 3 tingkat pertama, selama satu membayar batu esensi setan yang cukup, mereka bisa mendapatkannya. Tapi Intel kelas 4 hingga 9, selain harus membayar batu esensi iblis yang terlalu tinggi, orang bahkan harus setuju untuk melakukan beberapa hal untuk 100 Nose Hall secara gratis. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan terkejut, Itu artinya, Aku berhutang budi padamu. Yi Han berkata, Cukup banyak artinya ini. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika aku tidak melakukannya. Yi Han tersenyum dan berkata, Anda harus meninggalkan kontrak esensi darah sebelum kami akan memberi Anda informasi. Jika Anda mengingkari dan tidak melakukan kebaikan, kami dapat membuat Anda berharap bahwa Anda mati melalui kontrak esensi darah. Petik 2 Hati Ye Yuan berubah dingin. Aula yama darah ini sangat misterius. Sepertinya latar belakang mereka sangat besar. Ye Yuan berkata, Jika kalian semua membuatku pergi dan mati, Mungkinkah aku harus bertindak sesuai juga? Yi Han tersenyum dan berkata, Aula yama darah kami selalu sama jujurnya dengan orang tua dan orang muda. Hanya saja beberapa hal, tidak nyaman bagi kita untuk bertindak dalam kapasitas kita sendiri, jadi kita perlu janji. Beberapa orang, kami tidak pernah pergi untuk menemukannya bahkan sampai mati. Pada kontrak esensi darah, secara alami juga ada beberapa aturan tabu yang dinyatakan satu per satu, misalnya, kami tidak akan membuat Anda pergi dan mati. Tentu saja, jika Anda mati dalam proses melaksanakan kontrak, itu tidak dalam ruang lingkup. Setelah kontrak diaktifkan, jika Anda tidak menyelesaikannya, secara alami Anda akan mengalami serangan balasan dari kontrak. Petik 2. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ini setara dengan mengatakan bahwa selama seseorang bertanya tentang informasi kelas 4 dan di atas, mereka semua akan berhutang budi pada Blut Yamaha. Dengan akumulasi tahun demi tahun, pertolongan darah Yamaha di luar akan sangat mengerikan. Di antara orang-orang ini, sulit untuk memastikan bahwa beberapa keberadaan yang kuat tidak akan muncul. Selama oleh Yamaha darah terus mempertahankan kontrak esensi darah ini, itu setara dengan kontrak ini yang terus menghargai nilainya. Tidak heran bahkan City Lord Manor tidak berani memprovokasi Blut Yamaha juga. Hanya kontrak esensi darah ini, bagaimana mungkin rata-rata orang bisa tersinggung. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, tapi aku harus melihat pada isi kontrak terlebih dahulu. Petik 2. Bab 1493 Retainer Kelas Khusus Setelah kontrak masuk ke tangannya, undulasi hukum yang kuat datang dari itu, membuat Ye Yuan diam-diam khawatir. Tidak tahu dari siapa kontrak ini berasal, tetapi kekuatan orang itu jelas sangat kuat. Perasaan surgawi Ye Yuan masuk ke dalam. Isi kontrak terungkap dengan sendirinya. Dia dengan hati-hati menganalisis isi kontrak. Setelah memverifikasi bahwa tidak ada masalah, barulah ia perlahan berkata, tidak masalah. Sekarang, bisakah saya meminta informasi yang ingin saya ketahui? Petik 2. Ye Han tersenyum dan berkata, tentu saja kamu bisa. Anda bisa langsung bertanya kontrak, kontrak akan secara otomatis menentukan tingkat pertanyaan Anda. Teteskan esensi darah Anda pada kontrak dan informasi yang ingin Anda ketahui akan muncul di sana. Petik 2. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kontrak, 1 juta tahun yang lalu, Kapon Capital City memiliki seorang komandan iblis bernama Kanuo. Saya ingin tahu siapa yang mengirimnya untuk melakukan misi terakhir, serta semua informasi untuk orang itu. Petik 2. Setelah menanyakan hal ini, kontrak bereaksi dengan sangat cepat. Sebuah kata besar berangsur-angsur muncul di atasnya, 8. Sedikit kejutan melintas di wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa nilai informasi ini sebenarnya sangat tinggi. Tapi melihat kata, 8, dalam kontrak, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Hehe, tidak berharap bahwa informasi Sir Sosnit sebenarnya sangat berharga. Sepertinya, bantuan ini tidak kecil. Petik 2. Dari kelas 4 hingga kelas 9, isi kontrak secara alami berbeda. Kelas 4 masih relatif mudah untuk dikembalikan. Kelas 9, mungkin akan lebih baik untuk mendorong seseorang kekematian mereka. Jika seseorang memeriksa informasi yang tidak sesuai dengan kekuatan mereka sendiri, harga itu mungkin mati. Yi Han memandang Ye Yuan dengan agak tertarik, ingin melihat bagaimana dia memilih. Namun, dia sedikit kecewa. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui aktivitas hati-hati Ye Yuan, seolah-olah apa yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah selembar kertas kosong. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas. Ujung jari Ye Yuan memiliki luka terbuka. Setetes darah emas perlahan jatuh, menetes ke kontrak. Darah emas langsung menghilang. Segera, kata-kata padat muncul di kontrak. Ye Yuan dengan cepat membukanya, tapi ekspresi wajahnya menjadi jelek. Benar saja, orang yang mengirimkan Wu ke Immortal Grove World adalah penguasa kota generasi itu, yang disebut Kasu. Hanya saja Kasu ini tidak mati, dia sudah menerobos dari surga berlapis kedua Vien Lord saat itu ke surga berlapis pertama Vien King, yang juga merupakan surga lapis-lapis pertama Dewa Celestial Dewa Umat Manusia. Setelah Marsial Dao seseorang menerobos ke alam Dewa Surgawi, itu memasuki dunia yang sama sekali baru. Setiap langkah akan menjadi lebih sulit. Setiap bidang utama dibagi menjadi sembilan surga. Setiap terobosan dunia kecil sangat sulit, dengan mudah dimulai dengan seratus ribu tahun. Saat ini, satu juta tahun telah berlalu. Kekuatan Kasu terus meningkat dan benar-benar sudah mencapai Vien King Rilem. Sepertinya ingin menemukan Kasu ini untuk menyelesaikan masalah, aku harus memikirkan masalah ini lebih lanjut. Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kasu ini sudah meninggalkan ibu kota Kapon sejak lama. Saat ini, dia berada di Eminent Orchid Imperial City, memegang otoritas yang sangat besar. Terlepas dari ini, masih ada banyak intel yang terkait dengan Kasu. Informasi ini memang sangat berharga, layak menjadi kontrak kelas delapan. Namun, Ye Yuan juga diam-diam terkejut dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan darah Yamahol ini. Bahkan informasi pembangkit tenaga listrik Vien King dapat direkam secara komprehensif, ini jelas bukan apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan biasa. Setelah Ye Yuan diam-diam mencatat informasi Kasu, kata-kata pada kontrak tersebut secara bertahap menghilang. Dan Ye Yuan dengan jelas merasakan bahwa ada semacam koneksi misterius yang dibangun antara dia dan kontrak. Sepertinya Sir So Snide sangat kecewa, kata Yi Han sambil tersenyum. Ye Yuan mengembalikan kontrak ke Yi Han dan berkata dengan acuh-ta'acuh, memang sedikit kecewa. Tapi, itu bukan apa-apa juga. Petik 2. Dia memang tidak peduli, akan datang suatu hari di mana ia akan melangkah ke alam dewa surgawi dan mencari keadilan bagi dunia hutan abadi. Huhu, Sir So Snide tidak peduli, tapi Yi Han sangat peduli. Saya merasa bahwa kebaikan Sir So Snide jauh lebih berharga daripada informasi ini. Adapun batu esensi iblis, anggap saja Yi Han menjadi teman dengan Pak, lupakan saja, kata Yi Han dengan senyum lebar. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, menjadi berteman dengan nona Yi Han, seseorang harus menjadi lebih waspada. Petik 2. Yi Han terkikik dan berkata, apakah Tuhan memuji Yi Han di sini? Ye Yuan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Petik 2. Kekuatan Yi Han tak terduga. Olah Yamadara ini bahkan lebih misterius dan sulit dipahami. Menjadi berteman dengan mereka, orang mungkin bahkan tidak tahu kapan mereka dijual. Kembali ke keluarga penggemar, Fanyu secara alami tak bisa dijelaskan berterima kasih kepada Ye Yuan. Keluarga penggemar mendengar bahwa apotekervian yang sangat kuat muncul dalam keluarga dan meledak dalam kegemparan sekaligus. Keluarga penggemar segera mengadakan pertemuan para penatua dan mengangkat Ye Yuan ke punggawa kelas khusus. Perlakuan yang Ye Yuan nikmati di keluarga Fan hampir bisa menyaingi tetua Vien Komander Rilem. Orang-orang yang mengatakan bahwa Ye Yuan mengandalkan seorang wanita untuk mendapatkan posisinya segera tutup mulut, semua sangat bingung. Menyinggung punggawa apotekervian bukanlah hal yang bijaksana. Pil obat? Siapa yang tidak membutuhkannya? Keluarga Fan tidak dapat disalahkan karena mengalami begitu banyak masalah. Memang benar bahwa apotekervian terlalu laris dalam perlombaan iblis. Dengan status apotekervian, mereka tidak membungku untuk pergi ke beberapa keluarga besar untuk menjadi pengikut sama sekali. Kalau tidak, keluarga penggemar juga tidak akan terlalu berhati-hati karena banyak pil obat. Berita tentang apotekervian yang muncul di Fan Family segera menyebar ke seluruh ibu kota seperti angin. Tiga keluarga lainnya, termasuk City Lord Manor, sangat iri dengan hal ini. Tentu saja, jika ada orang yang iri, ada orang yang tidak bahagia. Ketika Kasin mendengar berita ini, seluruh orang menjadi kosong. Sial, bagaimana mungkin bocah itu menjadi apotekervian bintang dua? Orang penting yang dilihat Mengki hari itu sebenarnya adalah dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik dua. Kasin penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Dia serius tidak tahu bagaimana seorang pemuda dengan kekuatan seni bela diri yang begitu kuat bisa menjadi apotekervian yang bahkan Mengki menundukkan kepalanya untuk tunduk. Wajah Lian Hua juga penuh dengan kejutan. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan adalah apotekervian. Selain itu, bahkan lima tetua Vian Medicine Hall sebenarnya patuh dan patuh terhadapnya sejauh ini. Awalnya, dia hanya menyembunyikan pikiran untuk sedikit menggoda, itu sebabnya dia akan menjadi seperti itu terhadap Ye Yuan. Sekarang, dia sangat iri pada Lee Ji sampai mati. Jika dia sudah lama tahu itu seperti ini, dia seharusnya memikirkan segala yang mungkin untuk merebut Sosnight. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sosnight dan Kasin sudah seperti api dan air. Benar-benar mustahil mengubur kapak lagi. Dia menghela nafas dan berkata, masalah ini sudah tidak diragukan lagi. Ola pembunuhan mengambil karunia kami untuk membunuh Sosnight, tapi itu dihentikan oleh lima orang tua Vian Medicine Hall. Dikatakan bahwa untuk ini, Vian Medicine Hall sudah pergi berperang dengan Assassination Hall, memotong semua pasokan obat pil mereka. Saya rasa dalam beberapa hari, Ola pembunuhan harus menyerah. Mengki jelas tidak memiliki otoritas ini. Agar Vian Medicine Hall melakukan hal itu, mereka pasti memperoleh persetujuan Master Balai. Melancarkan perang dengan keluarga mereka sendiri untuk orang luar, masalah ini, bahkan memikirkannya rasanya tak terbayangkan. Petik 2 Ekspresi Kasin hijau dan sudah tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan dengan kecewa bahwa dia tampaknya benar-benar menendang pelat logam kali ini. Lian Hua berhenti sebentar dan melanjutkan, untuk dapat membuat Master Aula Vian Medicine Hall melakukan ini, keterampilan alkimia Sosnight pasti sangat luar biasa. Keluarga penggemar mengambil harta kali ini. Di dalam tanah pribadi yang tersembunyi di ibu kota, Hua En saat ini berlutut di depan seorang pria berkulit hitam, takut dan kagum. Hua En, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pria berpakaian hitam berkata dengan dingin. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Hua En ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya masih mengakui kesalahannya. Pria berkulit hitam perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, Di aula pembunuhan, kamu tidak salah. Tetapi di seluruh Aula Yamadara, Anda telah membuat kesalahan besar. Sekarang, Vian Medicine Hall dan Hundret Nose Hall memberi tekanan pada saya pada saat yang sama. Tekanan pada saya, ketua Aula ini, juga besar. Petik 2. Hua En adalah seorang jenderal yang cakep di bawah komandonya. Ketika Vian Medicine Hall datang, dia masih mendukung Hua En sedikit. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa nanti, Hundret Nose Hall sebenarnya datang untuk memberi tekanan juga. Ini menggandakan tekanan padanya, seorang Master Aula. Aula pembunuhan terutama melakukan beberapa hal yang tidak bisa melihat cahaya dan tidak bisa muncul di panggung. Gengsi Blut Yama Hall terutama didirikan oleh Vian Medicine Hall dan Hundret Nose Hall, kedua Aula ini. Fungsi Aula pembunuhan adalah untuk membunuh. Hua En merasa tertekan di dalam hatinya. Posisinya di Aula pembunuhan hampir sama dengan Meng Ki di Aula Kedokteran Vian. Oleh karena itu, dia tidak mengambil peringatan Meng Ki juga. Dia bahkan meninggalkan beberapa kata-kata kasar. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, wajahnya ditampar tegas. Hua En bingung dalam hati dan berkata, Yang mulia, apa? Apa yang harus dilakukan bawahan ini? Pria berpakaian hitam itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Seorang pembunuh gagal membunuh, hasilnya. Kau tahu itu, petik dua. Seluruh tubuh Hua En bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah bisnis besar baginya. Dia tidak berharap bahwa hidupnya benar-benar harus menyerah pada misi ini. Kalau begitu, lakukan sendiri. Kata-kata pria berbaju hitam itu membawa sedikit kemurungan. Jujur saja, dia tidak berpikir bahwa Hua En melakukan kesalahan. Apa yang salah adalah bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Untuk pemuda yang bernama Sosnaid untuk dapat membuat dua olah besar sangat dihargai, itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang membawa banyak beban. Maka orang hanya bisa mengatakan bahwa Hua En tidak beruntung. Siapa yang memintanya untuk memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi? A.R.G. H.H.H. Tatapan Hua En menunjukkan tatapan sengit, tubuhnya tiba-tiba pecah. Mendering. Token hitam jatuh ke tanah. Pria berpakaian hitam mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Token itu mendarat di tangannya. Setelah Ye Yuan kembali dari Hundred Nose Hall, dia pergi ke Vien Medicine Hall lagi untuk memberi Mengki mereka semua pelajaran. Mengki dan yang lainnya secara alami mendapat banyak manfaat. Tapi kali ini, ada orang tambahan yang mendengarkannya berhotbah tentang Dao, Aula Master Vien Medicine Hall. Dia adalah apotekar Vien Bintang 3, statusnya di Kapon Capital City sangat dihormati. Bahkan pembangkit tenaga listrik Vien Commander biasa merasa sulit untuk bertemu dengannya. Satu pil obat yang disulingnya susah dicari. Tapi kali ini, dia seperti murid, duduk bersama dengan Mengki dan yang lainnya dengan hormat, mendengarkan Ye Yuan berhotbah tentang Dao. Pada hari pertama, ia mengandalkan statusnya dan bersembunyi di sebelah untuk mendengarkan. Tetapi pada hari kedua, dia duduk bersama dengan Mengki dan yang lainnya dengan sangat hati-hati. Isi yang dihotbahkan Ye Yuan bukanlah pepatah mendalam dari Grid Dao. Itu hanya beberapa keterampilan dasar alkimia. Tetapi bagi mereka, itu sama dengan mendapatkan harta yang tak ternilai. Ye Yuan menemukan bahwa sistem kultivasi mereka terlalu berantakan. Keterampilan dasar apotekar Vien ini terlalu buruk, sehingga pada akhirnya mempengaruhi hasil perbaikan pil. Seperti kata pepatah, rincian menentukan keberhasilan atau kegagalan, dan keterampilan alkimia adalah seni yang sangat teliti di tempat pertama dan tidak mentolerir kecerobohan. Ye Yuan menargetkan karakteristik Vien apotekaris dan merangkum beberapa metode budidaya, memberikannya kepada mereka. Seseorang seharusnya tidak memandang rendah keterampilan dasar sederhana ini. Sebenarnya, mengki standar mereka tidak buruk. Mereka hanya harus mempraktikkan beberapa hal dasar dengan benar dan efeknya akan segera. Dibandingkan dengan menjelaskan beberapa hal yang mendalam, tip-tip kecil ini lebih efektif sebagai gantinya. Setelah khotbah terakhir, lima penatua termasuk ketua Allah menumbuhkan mantra penenang semangat dan pikiran yang diberikan Ye Yuan, dan mereka menemukan bahwa kualitas pil obat meningkat secara signifikan tiba-tiba. Hasil ini membuat mereka sangat gembira. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka dihormati Ye Yuan mirip dengan dewa. Kali ini, Ye Yuan berbicara selama lima hari dan lima malam berturut-turut, membuat semua orang terpesona. Setelah itu, obat-obatan roh yang Ye Yuan inginkan juga tiba, dan dia langsung kembali ke keluarga penggemar, berencana pergi ke retret. Pengucilan tertutup kali ini, selain untuk menyempurnakan pil emas transformasi mendalam kedua, ia bahkan membeli sejumlah besar obat-obatan roh dari Vien Medicine Hall. Dia ingin memperbaiki sejumlah esensi surgawi memajukan pil obat dan menyerang Heaven Glims tahap akhir. Ye Yuan membunuh Si Ulai sebelum memasuki ras iblis dan mendapatkan semua kekayaan di tubuhnya. Kekayaan raksasa setengah Vien Lord setengah langkah, itu agak menakutkan. Ye Yuan menggunakannya untuk membeli obat-obatan roh, berkultivasi kreality dewa asal juga banyak cadangan. Selama ada pil obat yang cukup mendukungnya, kultivasi Ye Yuan akan sangat cepat. Tapi sebelum pengasingan tertutup, Ye Yuan menyambut tamu, Master Hall Aula Pembunuhan, Yu Ming. Bahkan kepala keluarga Fan Family tidak mengenali Yu Ming. Itu Yu Ming sendiri membuat identitasnya diketahui sebelum kepala keluarga Fan Family tahu siapa dia. Kedatangannya membuat kepala keluarga-keluarga Fan panik. Selama bertahun-tahun, Master Aula Pembunuhan Hall adalah eksistensi yang membuat orang takut. Bahkan jika mereka adalah kepala keluarga empat keluarga besar, mereka juga sangat takut padanya. Meskipun wilayah mereka kurang lebih sama, Yu Ming orang ini selalu disembunyikan di malam hari, tidak tahu kapan dia akan menuai kehidupan orang lain. Dalam sejarah, Aula Pembunuhan pernah menghancurkan keluarga besar. Dan kekuatan keluarga besar itu tidak lebih lemah dari keluarga penggemar. Kekuatan The Assassination Hall terlalu mengerikan. Jika mengatakan bahwa keluarga besar kagum pada penguasa kota, maka menuju Aula Pembunuhan, itu adalah ketakutan. Karena hidupmu akan hilang tanpa tahu kapan. Tapi ketika Ye Yuan melihat Yu Ming, dia tidak punya banyak perasaan. Orang-orang semua memiliki kelemahan, dan kelemahan Yu Ming jelas dipahami oleh VN Medicine Hall. Dia datang untuk menemukannya secara terbuka menunjukkan bahwa Aula Pembunuhan menyerah. Ini adalah darah Yotoken Huoen. Dia sudah melakukan bunuh diri untuk meminta maaf. Ada jejak surgawinya di atasnya. Anda bisa memeriksanya, Yu Ming melemparkan token hitam dan langsung mengatakan ini. Ye Yuan menerima Blutiyama token tetapi tidak memeriksanya. Dia hanya dengan santai melemparkannya ke satu sisi dan berkata dengan dingin, ini urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Yu Ming tidak bisa menahan nafas ketika melihat situasinya, segera menemukan bahwa Ye Yuan tidak mudah dihadapi. Sebelum datang untuk bertemu Ye Yuan, dia sudah melihat Master Aula VN Medicine Hall. Tetapi perilaku kedua orang itu sangat berbeda. Dia merasa bahwa pria muda di depannya ini bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan Master Hall Rubah Tua VN Medicine Hall. Yu Ming menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Masalah ini adalah kesalahan Aula Pembunuhan saya. Saya minta maaf kepada Anda atas nama Aula Pembunuhan. Pasos Knight, tolong angkat tanganmu dengan belas kasihan. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, Aku berkata, ini urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. The Assassination Hall menerima hadiah dan membunuh orang, ini adalah sesuatu yang dibenarkan dengan sempurna. Petik 2. Yu Ming hampir memuntahkan seteguk darah tua. Pang ini terlalu licik. Kata-kata ini diucapkan sampai dia tidak punya ruang untuk membantah sama sekali. Ya, Aula Pembunuhan tidak salah. Apa yang salah adalah bahwa mereka memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Tapi, dengan Ye Yuan tidak mengalah, Aula Kedokteran Vian dan Aula Hun Red Nose keduanya tidak akan melepaskan masalah ini. Apa yang dapat saya? Saya juga sangat tidak berdaya. Yu Ming ingin menggali Huo En keluar dari bawah tanah sekarang dan membunuhnya lagi. Bab 1495 Penerbitan Surat Tantangan Yu Ming memandang Ye Yuan tanpa daya dan benar-benar bingung apakah harus menangis atau tertawa. Di Kapon Capital City, siapa yang tidak membasahi celana mereka ketika mereka melihatnya. Namun, hari ini, dia terpojok rat oleh seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kehilangan kesabaran. Jika itu orang lain, dia akan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menindas lawannya dan bisa menggunakan berbagai cara untuk pergi dan mengancam lawannya. Tetapi melawan Ye Yuan, ini semua tidak berguna. Mengancam. Itu hanya akan membuat masalah berkembang ke arah yang lebih buruk. Yu Ming menghela nafas dan berkata, apapun kondisinya, Sir So Snide merasa bebas untuk menyatakannya. Selama olah pembunuhanku bisa melakukannya, kami pasti tidak akan menolak. Petik 2 Tatapan Ye Yuan menatap Yu Ming dengan tajam dan berkata, benarkah? Anda Ming tersenyum pahit dan berkata, apakah saya punya pilihan? Ye Yuan juga tersenyum. Berbicara dengan orang bijak tidak mudah. Aku ingin kau membantuku mengeluarkan surat tantangan. Kata Ye Yuan. Anda alis Ming berkerut dan dia berkata, Anda ingin bertempur dengan Kasin. Kamu bukan lawannya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan lawannya atau bukan, itu urusanku. Anda hanya perlu membantu saya melakukan dua hal. Dan itu akan dilakukan. Petik 2 Ekspresi Yu Ming menjadi intens dan dia berkata, dua hal apa. Yu Ming menemukan bahwa Ye Yuan tidak memiliki darah yang mengalir deras ke kepalanya. Dia tidak berusaha mencari Kasin tanpa alasan dan membalas dendam tanpa rencana. Ekspresi acu-ta'acu dari Ye Yuan jelas dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Bahkan, bahkan Yu Ming yang datang untuk meminta maaf juga telah dihitung. Ye Yuan sudah lama memikirkan segalanya dan hanya menunggunya untuk berkunjung. Pria muda ini benar-benar terlalu menakutkan. Langkah meminjam kekuatan untuk menyerang orang lain ini benar-benar mempermainkan beberapa aula utama aula darah Yama di telapak tangannya. Itu hanya tak terbayangkan. Tentu saja, semua ini mengingat kekuatan dan potensi Ye Yuan sendiri yang kuat. Jika tidak, kedua master aula besar itu juga tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa dimanipulasi oleh Ye Yuan? Dia akhirnya mengerti mengapa dua aula besar itu memandang pemuda ini dengan cara berbeda dan bahkan ingin membela pemuda ini tanpa menolak untuk berselisih dengannya. Ye Yuan mengeluarkan sekantong kecil bubuk obat dan berkata, paket ini, biarkan Kasin memakannya tanpa sadar. Ini seharusnya bukan hal yang sulit untuk aula pembunuhanmu, kan? Petik 2 Ekspresi Yu Ming berubah dan dia segera berkata, tidak mungkin. Meskipun Bluthyama Hall tidak takut dengan City Lord Manor, meracuni pangeran City Manor Manor sampai mati adalah masalah serius. Saya tidak bisa menjanjikan Anda. Petik 2 Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Tuan Hall, Anda tidak perlu begitu gelisah. Paket bubuk ini tidak akan mengambil nyawanya dan itu tidak mempengaruhi kekuatannya sedikitpun. Dia tidak akan menemukan bahwa dia diracun. Aku hanya meninggalkan diriku jalan keluar. Petik 2 Anda alis Ming berkerut dan dia berkata, bagaimana saya percaya Anda? Bagaimana jika Anda meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya masih punya paket lain di sini. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencobanya. Tetapi Anda harus siap secara mental, hal ini juga efektif bagi Anda. Petik 2 Yu Ming kaget dalam hati, sedikit ketakutan muncul di matanya. Sesuatu yang disempurnakan apotekar Vien 2 bintang sebenarnya juga efektif untuknya. Paket kecil bubuk ini benar-benar ancaman besar. Orang harus tahu, pil obat yang disempurnakan oleh apotekar Vien bintang 2, pengaruhnya pada komandan Vien dapat diabaikan, apalagi Yu Ming, jenis penyempurnaan besar seperti ranah Vien Commander. Anda Ming tahu bahwa Ye Yuan adalah apotekar Vien yang sangat tangguh. Mengatakan ini sama sekali bukan untuk membuatnya takut. Hanya jika dia menjadi lunak di kepala dia akan pergi dan mencoba hal ini. Meskipun dia tidak tahu apa efeknya, bagi Kasin, itu pasti hal yang fatal. Melihat ekspresi Yu Ming, Ye Yuan tersenyum dan berkata, paket ini hanya untuk memastikan bahwa dia dan aku bertarung dalam kondisi yang adil. Selama dia memakannya, sama sekali tidak ada yang akan tahu bahwa itu dilakukan oleh kalian. Petik 2 Alis Anda Ming terjalin erat. Dia terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia mengangguk dan berkata, oke, aku bisa berjanji padamu. Saya percaya bahwa Anda tidak akan melakukan sesuatu seperti menggali kubur Anda sendiri. Bagaimana dengan yang kedua? Petik 2 Anda Ming memikirkannya sebentar. Ye Yuan meminjam pisau untuk membunuh, menyebabkan dua kekuatan utama saling berhadapan. Ini tidak memiliki manfaat. Itu akan menempatkan dia dalam situasi berbahaya sebagai gantinya. Ye Yuan jelas adalah orang yang sangat pintar dan tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hal kedua, sepuluh bulan kemudian, Anda secara pribadi membantu saya pergi dan mengeluarkan surat tantangan. Setelah satu tahun, saya ingin bertarung dengan Kasin sampai mati. Petik 2 Yu Ming berkata, kamu terlalu meremehkan Kasin. Kekuatannya hampir tak terkalahkan di alam umum Vien. Baginya untuk bisa menonjol di antara begitu banyak junior keluarga kah, itu bukan reputasi yang tidak pantas. Anda bahkan bukan pertandingan Huo En. Mungkinkah Anda memiliki jaminan untuk mengalahkan Kasin dalam waktu satu tahun? Petik 2 Baru saja, Ye Yuan sendiri juga mengatakan itu, paket bubuk obat ini tidak akan mempengaruhi kekuatan Kasin. Lalu, atas dasar apa ia akan menang melawan Kasin? Meskipun Huo En adalah bawahan yang cakap di bawah Yu Ming dan kekuatannya luar biasa, ketika menghadapi Kasin langsung, tidak ada peluang kemenangan sama sekali. Kekuatan Kasin adalah orang nomor satu di alam umum Vien General Capon Capital City. Poin ini, tidak ada yang keberatan. Ye Yuan tersenyum, tetapi dia tidak berbicara dan tidak menjawab kata-kata Yu Ming. Mata Yu Ming sedikit menyipit dan dia berkata, oke, dua syarat ini, aku janji. Tapi, jika api membakar ke Blut Yamahol pada akhirnya, kau tahu konsekuensinya. Petik 2 Selesai berbicara, Yu Ming mengambil paket bubuk itu dan langsung pergi. Setelah Yu Ming pergi, Ye Yuan langsung menuju ke pengasingan tertutup. Waktu satu tahun adalah sepuluh tahun untuk Ye Yuan. Jika yang lain, sepuluh tahun juga tidak akan banyak berubah. Tapi Ye Yuan bisa. Setelah menghonsumsi pil emas transformasi mendalam kedua, tubuh berdaging Ye Yuan langsung menerobos ke transformasi tahap kedua tengah. Kemudian, Ye Yuan mulai memurnikan pil obat dengan heboh. Sepuluh bulan kemudian di dunia luar, laut surgawi Ye Yuan bergetar, akhirnya menerobos ke alam surga tahap akhir. Uh! Masih ada satu tahun plus, setelah aku sedikit mengkonsolidasikan wilayahku, aku harus memasuki ruang penanaman kematian untuk berlatih sebentar, Gumam Ye Yuan. Kedatangan Anda Ming mengejutkan Kasin. Kamu mewakili Sos Night untuk mengeluarkan surat tantangan kepadaku. Sedikit senyum menghina melintas di mulut Kasin. Yu Ming berkata dengan dingin, ya, dia takut kamu akan menolak tantangannya, jadi dia memintaku untuk datang. Petik 2 Mengenai Kasin, Yu Ming juga tidak memiliki kesan yang baik. Hal ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Aula Pembunuhan. Karena Kasin memposting hadiah, itu menyeret Aula Pembunuhan tepat ke dalam air, membuatnya kehilangan seorang jenderal. Hasil ini membuat Yu Ming sangat kesal. Karena itu, dia sebenarnya sangat tidak senang dengan Ye Yuan dan Kasin. Jika ada dari mereka yang mati, suasana hatinya akan jauh lebih baik. Pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan saluran untuk melampiaskannya. Kasin tertawa keras dan berkata, menolak. Mengapa saya menolak? Hahaha, orang bodoh yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, menyerahkan dirinya ke pintu untuk mencari kematian. Pangeran ini lebih dari bahagia. Sepertinya ini waktu 10 bulan, kekuatannya mengalami terobosan. Petik 2. Kasin tidak takut tantangan. Sebaliknya, dia sudah tidak menerima tantangan terlalu lama. Identitas seorang pangeran tidak hanya diwarisi tetapi ditumpuk oleh darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Perlombaan iblis tidak membatasi tantangan. Pangeran City Lord Manor juga tidak terkecuali. Ingin menjadi pangeran City Lord Manor, orang harus menerima tantangan dari semua pihak. Kasin bukan sutera yang menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi pembangkit tenaga listrik sejati. Tentu saja, tidak ada yang bisa menantang Kasin. Dia punya hak untuk menolak. Justru karena inilah Ye Yuan meminta Yu Ming untuk melangkah maju untuk memberikan tekanan. Ye Yuan sedang mengekspresikan sikap, masalah Anda mempekerjakan orang untuk membunuh saya, saya sudah tahu. Dendam di antara kami sudah tidak bisa didamaikan dan hanya bisa diselesaikan dengan pertarungan. Ini adalah cara paling sederhana dan paling kasar untuk menyelesaikan masalah dalam perlombaan iblis. Bab 1496 Raja Pertempuran Darah Tahap pertempuran darah adalah medan pembunuhan, seperti kota tinju bawah tanah. Olah darah Yama tidak mengangkut berapa banyak uang dengan mengandalkannya. Setiap hari, ratusan dan ribuan pertempuran hidup dan mati terjadi di sini. Para bangsawan berjudi di sini untuk mencari hiburan, para petinju mendapatkan uang di sini dengan nyawa mereka. Tentu saja, ada juga beberapa bangsawan yang secara pribadi akan mengambil medan dan bertarung, untuk mengasah diri mereka sendiri. Beberapa orang mati dalam pertempuran begitu saja, sementara yang lain mengukir jalan berdarah. Kasin adalah salah satunya. Dalam pertempuran darah di Kapon Kapital City, Kasin masih menjadi legenda hingga hari ini. Saat itu, ketika Kasin belum menjadi pangeran, reputasinya tidak terkenal di antara banyak saudara lelakinya. Namun, dia sangat kejam pada dirinya sendiri. Dia datang ke Blood Battle Stage sendirian tanpa membawa penjaga, dan dia menjadi pejuang darah. Pejuang darah adalah keberadaan untuk kesenangan orang. Mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati di tahap pertempuran darah setiap hari, sementara para bangsawan bertaruh jumlah selangit di tribun. Sejak saat itu, Kasin memulai jalan kebangkitannya yang menantang surga. Itu juga tahap pertempuran darah ini yang menggali bakat tempurnya yang mengerikan. Pada awalnya, selusin pertempuran Kasin berturut-turut semuanya dicukur dekat. Setiap kali, dia hampir tidak bisa melarikan diri dengan nyawanya dari bawah tangan lawannya. Hampir semua orang berpikir bahwa dia tidak akan hidup lama. Namun, pertempuran satu demi satu, kecepatan peningkatannya cepat sampai membuat orang putus asa. Sepuluh tahun kemudian, Kasin mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, menyapu lawan dengan peringkat yang sama. Dari pertarungan pahit sebelumnya untuk hampir tidak memiliki lawan yang mampu bertahan satu pertukaran dengan dia. Mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Kasin maju dengan pesat, menakutkan sampai itu membuat lawan-lawannya putus asa. Namun, ini bukan akhir. Setelah itu, Kasin yang sudah menjadi raja tahap pertempuran darah mulai melompati kerajaan untuk menantang lawan-lawannya. Tindakan gila ini membuat semua orang berpikir bahwa dia mencari kematian. Tapi dia tidak mati, namanya hidup selama seratus tahun di atas ring. Sepanjang jalan sampai suatu hari, tidak ada yang berani melawannya lagi. Berawal dari tidak tahu kapan, Kasin tidak pernah kalah sebelumnya. Kemudian, tahap pertempuran darah memeriksa catatan sebelum menemukan bahwa Kasin telah memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Orang harus tahu bahwa di tempat ini di mana para ahli berlimpah seperti awan, bahkan memenangkan seratus pertandingan berturut-turut adalah masalah yang sangat boros. Tapi Kasin memenangkan 800 pertandingan berturut-turut. Selain itu, lawan-lawannya sebenarnya adalah semua pembangkit tenaga listrik yang semuanya adalah wilayah minor yang lebih tinggi darinya. Sejak saat itu, Kasin memiliki nama panggilan, Raja Pertempuran Darah. Ini adalah legenda. Rasa hormat Fanyu dan sisanya terhadap Kasin bukan karena dia adalah pangeran City Lord Manor, tetapi karena mereka takut kekuatannya. Mereka juga sangat kuat, tetapi mereka sama sekali tidak segila Kasin. Berita, Raja Pertempuran Darah, kembali muncul segera memicu pertempuran darah, membuat semua orang melihat. So, Snyde, nama ini baru saja beredar di Ecelon atas dari Capon Capital City. Tapi, King of Blood Battle, nama ini, praktis tidak ada yang tidak tahu di Capon Capital City. So, Snyde dan Kasin akan melakukan pertempuran hidup dan mati di Blood Battle Stage. Segera setelah berita ini menyebar, Blood Battle Stage dengan gila-gilaan menyita 30 miliar batu esensi kelas rendah dalam waktu 3 hari. 90 persen orang semuanya membeli, Raja Pertempuran Darah, kemenangan Kasin. Bahkan jika peluang Kasin hanya 1 banding 1. Tentu saja, ada juga beberapa spekulan yang bertaruh pada Yeyuan. Peluangnya terlalu menggoda. Pukul 1.15. Ini untung 15 kali. Setelah menang, maka itu adalah keuntungan besar. Ketika posisi baru saja dibuka, peluang Yeyuan adalah 1 banding 7. Tetapi dalam 3 hari, orang-orang yang membeli Yeyuan sedikit dan jarang. Peluang Yeyuan juga melonjak seiring dengan itu, melonjak ke pukul 1.15. Untuk tahap pertempuran darah, Yeyuan adalah pemula yang keluar masuk. Dia benar-benar tanpa dukungan prestasi pertempuran. Peluangnya tampak menakutkan, tetapi sebenarnya, tidak banyak orang yang mau bertaruh sama sekali. Semakin tinggi kemungkinannya, itu menunjukkan semakin tidak optimisnya Blood Battle Stage tentang dirinya. Orang-orang yang membeli kemenangan Yeyuan semuanya menyembunyikan mentalitas dari sebuah kebetulan. Bahkan jika mereka membeli, mereka tidak akan membeli banyak juga. Pada saat ini, di dalam ruangan di Blood Battle Stage, Master Hall Blood Battle Stage, Blood Eagle, tampak agak jengkel. Kamu Ming, apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran hidup dan mati ini atau tidak? Posisi ini, awalnya saya tidak berencana membukanya. Tidak tahu bagaimana lantai atas berpikir, untuk benar-benar bersikeras membuka posisi. Sekarang, sudah dipertaruhkan begitu tinggi. Saya sudah merasa sulit untuk menurunkan punggung harimau. Hanya beberapa hari saja dan sudah 30 miliar. Kemungkinan besar, pada hari penutupan, risiko paparan akan meningkat hingga 100 miliar atau bahkan lebih. Jika Source Knight itu kalah, keuntungan Blood Battle Stage 3 tahun kita semua akan tenggelam ke dalam air. Blue Deagle berkata dengan suara serius. Anda Ming berkata dengan tenang, pertempuran hidup dan mati semacam ini, tidak mencapai saat terakhir, siapa yang tahu siapa yang menang atau kalah. Blue Deagle hampir tersedak dan berkata, Kamu Ming, kata-katamu juga diucapkan terlalu tidak bertanggung jawab. Kekuatan Kasin, kau terlalu jelas. Dapat dikatakan tak terkalahkan di antara peringkat yang sama. Surat tantangan dikeluarkan oleh Anda, tidakkah Anda tahu kekuatan Source Knight? Petik 2 Yu Ming memberi Blue Deagle dan melirik dan berkata dengan dingin, Blue Deagle, jangan terlalu gelisah. Saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa peluang Ye Yuan untuk menang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Adapun siapa yang menang atau kalah di antara keduanya, sangat sulit untuk diprediksi. Petik 2 Dari sudut pandang rasional, Yu Ming benar-benar tidak bisa melihat peluang Ye Yuan menang. Tapi, ketika dia mengingat ekspresi tenang Ye Yuan, dia juga merasa bahwa Ye Yuan pasti punya rencana. Psikologi kontradiktif semacam ini telah melekat di hatinya selama setahun, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia percaya bahwa dua pria lainnya pasti sama dengan dia. Blue Deagle Blood Battle Stage awalnya hanya orang luar. Tapi kali ini, dia diseret ke air juga. Saat posisi terbuka, dia tidak punya cara untuk mundur lagi. Anda Ming juga sangat bingung mengapa lantai atas ingin mengirim pesanan ini, membuat mereka membuka posisi. Jujur saja, tingkat kemenangan Ye Yuan benar-benar terlalu kecil. Kecuali, paket bubuk itu bisa sangat mengurangi kekuatan Kasin. Namun, Kasin sudah makan paket bubuk itu selama beberapa bulan. Saat ini, tidak ada masalah sama sekali, dia masih dipenuhi dengan semangat dan vitalitas. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak menggertaknya. Bubuk itu benar-benar tidak akan mempengaruhi kekuatan Kasin. Sikap Yu Ming membuat Blue Deagle hendak menginjak kakinya. Dia meraung pada Anda Ming, tingkat menang lebih besar dari yang saya bayangkan. Anda Ming, Anda anak kucing, kan? Jika ranah Sosnite ini kurang lebih sama dengan ranah Kasin, maka lupakan saja. Tapi dia hanya Vian General kelas menengah. Bahkan ketika Kasin sendiri berada di dunia ini, juga tidak mungkin untuk melompati dunia dan mengalahkan dirinya sendiri, kan? Petik 2 Yu Ming memutar matanya dan berkata dengan dingin, bukan juga aku yang membuatmu membuka posisi, untuk apa kamu berteriak padaku. Blue Deagle mau tak mau tersedak dan segera layu. Yu Ming meliriknya dan berkata, untung saja tiga tahun, itu juga bukan masalah besar. Kalian adalah aula paling menguntungkan, itu hanya sedikit yang bocor di jahitan celana. Saya rasa lantai atas juga bertaruh. Anda memikirkannya, begitu Sosnite menang, berapa banyak uang yang akan kalian hasilkan? Petik 2 Blue Deagle mendengus dingin dan berkata, katakan dengan ringan. Ola Anda hanya tahu cara membakar uang, tidak tahu rasa sakit kami. Saya menyaksikan Kasin tumbuh dengan mata kepala sendiri. Kekuatannya, aku terlalu sadar. Bahkan jika Sosnite itu adalah Kasin yang kedua, juga mustahil untuk memenangkannya dengan kerajaannya. 100 miliar batu esensi ini kemungkinan besar akan tenggelam ke perairan saat ini. Petik 2 Bab 1497 Terobosan Paksa Pada hari ini, tribun platform utama Blood Battle Stage sepenuhnya terisi. Wajah para seniman bela diri itu semua dipenuhi dengan ekspresi fanatik. Itu adalah penyembahan langsung dari lubuk hati. Raja Pertempuran Darah, kembali ke tahap pertempuran darah, hanya topik yang satu ini sudah cukup untuk membuat mereka gila. Orang-orang yang berkeliaran di Blood Battle Stage setiap hari semuanya adalah sekelompok orang gila yang fanatik. Keras iblis suka bertarung, sementara mereka berperang di antara para pejuang. Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan ibadat tanpa akhir menuju, Raja Pertempuran Darah. Kasin adalah legenda di sini, idola yang paling mereka puja. Haha, aku menunggu selama 200 tahun. Yang mulia Kasin akhirnya akan mengambil tindakan sekali lagi. Kali ini, itu mungkin akan menjadi lagu angsa. Aku tidak boleh melewatkannya. Petik 2 Berapa banyak Anda bertaruh pada yang mulia menang Kasin? Heh, aku meletakkan semua asetku. Jenis transaksi pasti menang ini, apa yang harus diragukan? Bagaimana denganmu? Petik 2 Saya bertaruh 30 batu esensi jahat, ini adalah 80% dari aset saya. Apakah tahap pertempuran darah kali ini bodoh? Pertarungan semacam ini, mereka sebenarnya masih membuka posisi. Petik 2 Siapa peduli? Uang gratis? Mengapa tidak mengambilnya? Petik 2 Semua orang di tribun sangat bersemangat. Mereka tidak hanya bisa menonton pertarungan lagu angsa dari pertempuran darah, tetapi mereka juga bisa mendapatkan uang. Hal baik semacam ini, belum pernah mereka temui sebelumnya. Mengenai Ye Yuan mengeluarkan surat tantangan, masalah ini, tentu saja ada orang yang ragu. Tapi setelah mereka mendengar ranah Ye Yuan, mereka tidak lagi ragu. Vien Jenderal tingkat menengah menantang Raja Pertempuran Darah. Apa ini jika tidak mencari mati? Area VIP tingkat kedua dari tribun itu juga terisi penuh. Tembakan besar beberapa klan keluarga kecil hanya bisa berdiri di barisan belakang. Sedikit lebih kecil dan mereka hanya bisa berdesakan dengan orang-orang biasa di luar. Kepala keluarga empat keluarga besar itu dengan mengesankan hadir. Kalan adalah kepala keluarga K-Family saat ini, yang bertugas mengelola urusan keluarga K. Meskipun keluarga K tinggal di City Lord Manor, mereka berbeda dari City Lord Manor. Setelah Kasu, keluarga K selalu menjadi penguasa Kapon Capital City. Tidak ada yang bisa mengguncang posisi ini. Keluarga K memiliki populasi yang berkembang dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Kasin adalah keberadaan paling puncak di antara mereka. Fan Lin, keluarga penggemar Anda akhirnya berhasil mengambil apotekar Vien yang kuat, tetapi benar-benar bodoh dan benar-benar bodoh. Apakah keluarga penggemar Anda membawa begitu banyak orang datang untuk mengambil mayatnya atas namanya? Kalan mengejek. Fan Lin adalah kepala keluarga-keluarga Fan. Mendengar itu, dia segera membalas dengan sarkastis, Huh. Pertempuran belum dimulai, siapa yang menang atau kalah masih belum diketahui. Petik 2 Kalan tertawa keras dan berkata, Aku tahu bahwa kekuatan anak ini cukup bagus, membunuh Starsin sendiri. Tapi kekuatan Kasin, kalian semua sadar. Tidak peduli seberapa mengesankan anak ini, dia juga tidak bisa membalikkan langit. Petik 2 Fan Lin membela diri dengan menyesatkan, Belum terlambat bagimu untuk datang dan sesumbar setelah Kasin menang. Kalan tertawa keras dan berkata, Baik sekali, sangat baik, ketika Kasin memukuli daging cincang, Aku akan datang dan membual lagi. Hahaha. Fan Lin tampak marah, mendengus dingin, dan tidak berbicara lagi. Dia benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk percaya bahwa Ye Yuan bisa memenangkan pertarungan ini. Awalnya menemukan apotekar iblis bintang 2 yang sangat kuat, Fan Lin bersemangat sampai dia tidak bisa tidur selama beberapa hari. Tetapi dia belum menikmati beberapa hari kebahagiaan dan itu akan berakhir. Li Ji, hubunganmu dengan Soes Knight adalah yang terbaik. Anda berkata, apakah dia memiliki harapan untuk menang atau tidak? Fan Lin bertanya pada Li Ji dengan lembut. Ekspresi Li Ji sangat jelek. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Ye Yuan mengeluarkan surat tantangan, dia pasti tidak tahu betapa menakutkannya Kasin. Judul, Pertempuran Raja Darah, yang dibantai habis-habisan olehnya pertandingan demi pertandingan. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan pergi dan mengeluarkan surat tantangan kepada Kasin. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sekarang, panah tembakan tidak dapat ditarik kembali. Pada saat ini, Wasit Blood Battle Stage berjalan ke pusat cincin dan berkata dengan suara yang jelas, hari ini pertempuran ini, kedua pihak yang terlibat, satu pihak dikenal sebagai Raja Pertempuran Darah, Yang Mulia Kasin. Sementara pihak lain adalah punggawa kelas khusus keluarga Fan, Sosnayt. Dua bulan lalu, Sosnayt mengeluarkan surat tantangan kepada Yang Mulia Kasin. Pertempuran ini akan berlanjut sampai hidup dan mati ditentukan. Petik 2 Saat suara Wasit memudar, mengaum seperti pasang surut terdengar di tribun. Hidup Yang Mulia Kasin Bunuh si bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Petik 2 Pertempuran jenis darah itu luar biasa. Pertempuran jenis darah itu luar biasa. Petik 2 Yang Mulia Kasin, Aku mencintaimu. Meskipun Kasin tidak mengambil tindakan selama 200 tahun, popularitasnya di Blood Battle Stage masih sangat tinggi. Mereka yang menyembahnya bukan hanya seniman bela diri pria, ada juga kelompok besar seniman bela diri wanita serta wanita bangsawan. Mereka tidak menjalankan tugasnya dengan sedikitpun perasaan menyembah, dengan tiga sorakan untuk Kasin. Adapun Ye Yuan, dia sudah mati di mata mereka sejak lama. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Kasin hanya bisa membunuh orang-orang dengan peringkat yang sama. Kekuatannya saat ini jelas bahkan lebih tak terduga. Sekarang, Raja Pertempuran Darah, Yang Mulia Kasin, silakan ambil lapangan. Memanggil wasit dengan suara yang jelas. Saat suaranya memudar, teriakan terdengar serba. Kasin dengan jubah putih perlahan berjalan keluar dari lorong, membawa dominasi yang terlalu sombong. Perasaan seperti ini sudah lama tidak terlihat. Sorak-sorai yang memekakan telinga tidak membuat Kasin merasa darah panasnya mendidih. Sebaliknya, dia sangat tenang sekarang. Setelah berdiri di atas ring, dia tampaknya kembali ke ketika dia mengambil panggung di Blood Battle Stage lagi. Saat ini, kekuatannya tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Tetapi setelah berdiri di sini, keadaan darah dinginnya segera kembali ke tubuhnya. Di tempat ini, dia tidak akan meremehkan lawan manapun. Berkali-kali perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya membuatnya mengerti bahwa meremehkan lawan seseorang suatu saat akan menjadi bahaya kematian yang mengintai. Sir Sosnayt, tolong tampil di atas panggung. Di lorong, Ye Yuan berjubah hitam perlahan keluar. Penampilan Ye Yuan segera menyebabkan kegemparan. Bukankah dikatakan bahwa Sosnayt adalah Vian General kelas menengah? Bagaimana dia bisa menjadi Vian General tingkat tinggi? Petik 2 Ini hanya waktu satu tahun dan dia menerobos. Tidak heran dia berani menantang Yang Mulia Kasin. Sepertinya dia masih memiliki beberapa skill. Petik 2 He he, hanya saja menerobos juga tidak berguna. Yang Mulia Kasin sudah setengah-setengah Vian Commander Realm. Dia bisa menerobos untuk menjadi komandan iblis kapan saja. Dia masih mati. Petik 2 Berita yang menyebar sebelumnya, Ye Yuan hanyalah Vian General kelas menengah. Tapi ketika Ye Yuan muncul di depan semua orang, auranya sudah jauh lebih kuat, sudah menjadi Vian General tingkat tinggi begitu saja. Di dalam ruang pribadi rahasia, Yuming melihat bahwa Ye Yuan menerobos wilayah kekuasaannya, tetapi alisnya berkerut. Bocah ini benar-benar dengan paksa menembus wilayahnya. Sepertinya kita semua melebih-lebihkan dia, Yuming berkata sambil menghela nafas. Ekspresi Blue Deagle di samping berubah dan dia berkata, sudah berakhir. Posisi yang dibuka saat ini terlalu besar. Keuntungan tiga tahun akan tenggelam ke dalam air. Petik 2 Ketika Kasin melihat Ye Yuan, dia terkejut untuk sementara waktu. Segera, wajahnya menunjukkan tatapan mengejek. Aku tidak menyangka kamu benar-benar dengan paksa menerobos wilayahmu untuk tantangan ini. Huhu, apakah kamu berpikir bahwa dengan menerobos dunia kecil, kamu bisa membunuhku? Kasin berkata dengan ekspresi gelis saat dia tersenyum. Bagi para seniman bela diri jenius, dengan paksa menerobos wilayah adalah tabu yang bagus. Itu akan menyebabkan fondasi seseorang menjadi tidak stabil. Kasin, Kintian, para jenius ini, kecepatan kultifasi mereka semua sangat cepat, tetapi mereka harus menekan alam mereka dan tidak membiarkan alam mereka meningkat terlalu cepat. Itu untuk mempertahankan potensi hingga batas terbesar. Tapi Ye Yuan sebenarnya dengan paksa menerobos wilayahnya untuk pertempuran ini hari ini. Ini akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Meskipun kekuatannya meningkat, itu adalah bom waktu. Mungkin, itu akan meledak kapan saja. Bab 1498 Kawat Besi Benar Vienpun Kasin menunjuk ke kerumunan yang bersorak-sorai dan berkata dengan bangga, apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa melompati kerajaan untuk berperang? Dengarkan sorakan mereka, inilah yang saya bertukar karena menggunakan satu kemenangan demi satu. Petik 2 Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, 800 pertandingan yang menang berturut-turut. Bukan masalah besar. Di masa lalu, tidak ada yang mengakhiri kemenangan Anda. Tetapi itu tidak berarti bahwa saat ini, tidak ada. Petik 2 Hanya 800 pertandingan yang menang berturut-turut tidak ada di mata Ye Yuan. Saat itu, ia memenangkan beberapa ribu pertandingan berturut-turut di Club March City, hanya mencari satu kekalahan dan tidak mendapatkannya. Itulah perasaan mencari kekalahan di tengah-tengah kesendirian. Hal-hal yang dirasakan Kasin sebelumnya, dia rasakan sebelumnya. Hal-hal yang tidak pernah dirasakan Kasin sebelumnya, ia juga pernah merasakannya sebelumnya. Dia mengakui bahwa Kasin adalah lawan yang kuat, tetapi dia bahkan lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Namun, kata-kata Ye Yuan segera menyebabkan kegemparan besar. Apa yang dia katakan, lebih dari 800 pertandingan berturut-turut bukan apa-apa. Huhu, benar-benar kerusuhan. Petik 2 Dia berbicara besar untuk mengesankan orang di sini. Bodoh-bodoh, ketika dia menyaksikan kekuatan mengerikan Raja Pertempuran Darah, dia akan tahu apa artinya lebih dari 800 pertandingan. Update oleh list novel.com Membanggakan tanpa malu-malu, seorang anak laki-laki cantik seperti dia akan mati dalam waktu kurang dari tiga hari pergi ke tahap pertempuran darah. Petik 2 Dia benar-benar berani menghina idola saya. Seorang Vien General tingkat tinggi belaka, benar-benar sombong yang luar biasa. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan memiliki perasaan lain ketika orang lain mendengarnya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Secara umum, itulah yang orang-orang pikirkan tentang Ye Yuan. Kasin adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka, jadi bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang yang tidak biasa itu. Kasin tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, haha, mungkin ada seseorang yang mampu mengakhiri kemenanganku, tapi orang itu jelas bukan kamu. Mengenai tindakanmu mencari kematian, aku sangat mengaguminya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan tenang, apakah itu mencari kematian atau tidak, Anda akan segera tahu. Petik 2 Melihat bau mesiu berangsur-angsur menjadi lebih tebal, Wasit angkat bicara tepat waktu, karena kalian berdua sepakat untuk hidup dan mati, pertempuran ini tidak terbatas pada cara apapun. Selama Anda bisa membunuh lawan, itu akan berhasil. Sekarang, pertempuran dimulai. Petik 2 Selesai berbicara, Wasit menarik diri dari ring utama. Gren aray pelindung diaktifkan. Gelombang fanatisme sekali lagi muncul di tribun. Serang, Raja Pertempuran Darah. Bunuh bocah cantik itu. Petik 2 Yang mulia Kasin, mari kita merasakan gaya Raja Pertempuran Darah lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Kalahkan dia menjadi serpihan. Petik 2 Suara sorak-sorai semakin keras satu gelombang demi satu. Seluruh tahap pertempuran darah sebenarnya mendukung, Kasin secara sepihak. Adapun Yeyuan, mungkin hanya keluarga penggemar yang akan mendukungnya. Hehehe, tidak ada yang berani menantangku selama 200 tahun. Harus kuakui, kau sangat berani. Untuk menghargai keberanianmu, aku akan meledakkanmu sampai tidak ada sisa. Petik 2 Kasin tertawa ganas, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Citra pangeran yang elegan dan tenang itu segera hilang. Apa yang berdiri di atas cincin sekarang adalah serigala ganas, penuh aura berbahaya dari atas ke bawah. Energi iblis melonjak di tubuh Kasin. Pada sepasang sarung tangan artefak surgawi, dua gambar virtual hitam kepalan tangan terkondensasi dan terbentuk. Tatapan Yeyuan berubah niat, energi jahat di dalam tubuhnya juga diam-diam berputar, mengambil tindakan pencegahan. Ekspresi Blue Deagle berubah dan dia berkata dengan suara serius, saat dia muncul dan itu adalah Iron War True Vien pun. Bocah itu dalam bahaya. Saat itu, ketika dia masih hanya Vien General Peringkat awal, dia menggunakan gerakan ini dan melepaskan 300 pukulan berturut-turut, dengan paksa menghancurkan Vien General Peringkat Menengah ke dalam daging cincang. Dari awal hingga akhir, Vien General Kelas Menengah itu tidak pernah bergerak. Dan Vien General Kelas Menengah itu telah memenangkan 86 pertandingan berturut-turut pada saat itu. Petik 2 Mengenai masa lalu Kasin, Blue Deagle dapat berbicara tentang hal itu dengan sangat akrab. Untuk bisa membuat Master Aula Pertempuran Darah memperhatikan, kemahiran Kasin saat itu bisa dilihat sekilas. Mata Yu Ming sedikit menyipit dan dia berkata, sepertinya dia akan bersaing dengan kecepatan dengan So Snide. Kasin anak ini masih sangat mendominasi. Bertanya-tanya apakah So Snide atau bocah nakal ini dapat memblokir atau tidak. Petik 2 Anda Ming secara alami tahu bahwa seni pedang Ye Yuan mahir dalam kecepatan. Langkah Kasin akan bersaing dalam kekuatan Ye Yuan dengannya. Bukankah kamu cepat? Saya akan menggunakan kecepatan untuk mengalahkan Anda. MN Sikap ini, itu adalah Iron Poon Trufien pun. Haha, benar-benar langkah yang sudah lama tidak terlihat. Petik 2 Yang Mulia Kasin melakukan langkah besar saat dia datang. Pang ini menyedihkan. Petik 2 Saat itu, Dameng yang dikenal sebagai tukang daging besi, secara paksa dibombardir sampai mati oleh Yang Mulia Kasin dan bahkan tidak membuat satu langkah pun. Mari kita tebak berapa banyak pukulan yang bisa diblok anak ini. Hahaha. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mulai menebak satu demi satu. Beberapa mengatakan tiga pukulan, beberapa mengatakan sepuluh pukulan, beberapa mengatakan satu pukulan. Singkatnya, tidak ada yang optimis tentang Ye Yuan sama sekali. Swosh. Saat itu, Kasin pindah. Dari keheningan hingga bergerak, itu sangat mendadak. Bahkan jika semua orang siap, mereka juga merasa bahwa reaksi mereka agak tertinggal. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan juga bergerak. Bang, bang, bang. Tepat setelah itu, serangkaian suara ledakan dikirim. Sebagian besar orang di tribun tidak bisa melihat pertarungan dua orang sama sekali. Mereka hanya melihat gambar kepalan hitam memenuhi udara di mana-mana. Itu adalah gambar pertama dari Iron War Trophy-en pun. Namun, mereka tidak bisa melihat Ye Yuan menarik pedangnya sama sekali. Sangat jelas, Ye Yuan benar-benar ditekan. Gambar kepalan tangan yang tebal itu membuat orang hampir kehabisan nafas. Dipisahkan oleh susunan besar yang melindungi, mereka bisa merasakan undulasi hukum yang mengerikan itu. Sangat kuat, ini adalah kekuatan dari pertempuran Raja Darah. Petik 2. Kekuatan yang mulia Kasin sekarang benar-benar tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama seperti dulu. Kecepatan, kekuatan, kekuatan hukum, semua telah naik beberapa langkah. Saya merasa bahwa kekuatannya juga tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan Komandan Vien tingkat awal, kan? Petik 2. Orang-orang lupa untuk bersorak sejenak. Itu adalah seruan di mana-mana di tribun. Di bawah gambar tinju, Ye Yuan tampak sangat bingung. Sejak memahami Ca Sing Moon sampai selesai, hampir tidak ada banyak orang yang mampu mengimbangi kecepatannya. Tapi setelah kawat besi Tru Vien pun milik Kasin dilepaskan, rasanya seperti motor yang tidak pernah berhenti, tidak bisa berhenti sama sekali. Lebih dari selusin nafas waktu, Kasin sudah melepaskan beberapa ratus pukulan, masing-masing pukulan lebih cepat dari yang terakhir. Ye Yuan baru saja menghindari pukulan dan pukulan berikutnya tiba dengan melolong. Dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya sama sekali. Hanya sedikit lebih lambat dan dia akan tersapu oleh angin kepalan. Saat ini, energi vital dan darah Ye Yuan tidak menentu. Meskipun ia nyaris tidak berhasil menghindari ratusan pukulan ini, gelombang kekuatan hukum yang melanda di mana-mana di udara masih menyebabkan kerusakan yang cukup besar baginya. Kekuatan Kasin agak di luar dugaan. Tidak, tunggu, dia membangun momentum pertama. Tidak tahan lagi seperti ini dengannya. Kerenahnya jauh melampaui milikku, kekuatan ledakannya jauh lebih kuat daripada milikku. Petik 2 Jika itu orang lain, gerakan intensitas tinggi seperti itu, momentum tinju akan semakin lemah dan semakin lemah. Tapi tinju Kasin jelas satu pukulan lebih kuat dari yang lain. Angin tinjunya sudah secara bertahap menyusul dengan teknik gerakan Ye Yuan. Pada tingkat ini, Ye Yuan akan kehilangan tanpa keraguan. Bintang Sundering Ye Yuan bahkan tidak menoleh, pedang pembasmi jahat memotong seperti kilat. Ledakan. Dua kekuatan hukum bertabrakan dengan kuat dari jarak dekat. Ye Yuan muncrat darah segar liar, sosok membanting ke arai besar pelindung seperti garis lurus. Sementara kawat besi Truvien pun milik Kasin akhirnya berhenti karena gerakan memotong ini. Bab 1499 mencapai puncak kesempurnaan, menggambar paralel dari inferensi. Haha, dengan sedikit kekuatan ini, dia juga berani menantang yang mulia Kasin. Sangat lelah hidup. Petik 2. Bodoh. Sekarang, dia tahu kekuatan raja pertempuran darah, kan? Petik 2. Hei, apa dia sudah mati? Tidak mati, cepat berdiri dan terus membiarkan yang mulia Kasin menyalahgunakan. Petik 2. Dimimbar, gelombang sorakan yang intens meletus. Tidak ada yang punya simpati untuk Ye Yuan. Pada tahap pertempuran darah, hanya pemenang yang akan mendapatkan tepuk tangan dan kekaguman. Pecundang, tidak ada yang bersimpati. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan menantang yang mulia Kasin benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Blue Deagle diam-diam menghela nafas lega. Dia gugup sekarang sampai telapak tangannya berkeringat, berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati pasti. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar berhasil. Hei, anak ini memiliki wawasan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian dan dia akan dikalahkan, kata Blue Deagle. Yu Ming berkata, mematahkan momentum pertama dengan risiko terluka, anak ini masih sangat berani dan tegas. Hanya saja, kecepatan yang ia andalkan untuk menghadapi musuhnya sangat terbatas. Sungguh tidak bisa melihat peluang menang. Petik 2. Pada saat ini, Yu Ming sudah sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa paket bubuk memang tidak mempengaruhi kekuatan Kasin. Lalu apa efeknya? Ye Yuan memutar otaknya, mungkinkah itu melakukan upaya sia-sia? Apakah kamu masih memiliki langkah yang lebih cepat? Kenapa kamu tidak menggunakannya? Hehehe, biarkan aku melihat seberapa cepat kamu, kata Kasin dengan ekspresi puas. Ye Yuan diam-diam memutar seni generasi naga Tyron untuk memulihkan lukanya. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata dengan suara dingin, terserah Anda. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan menghilang. Orang-orang di tribun yang kekuatannya tidak mencapai Vien Commander Rilem tidak bisa melihat bayangan Ye Yuan sama sekali. Seolah-olah Ye Yuan menghilang ke udara tipis. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Petik 2. Mungkinkah itu cepat sampai kita tidak bisa melihat? Ini, juga terlalu cepat, kan? Petik 2. Seorang Vien General tingkat tinggi benar-benar bisa cepat ke tingkat semacam ini. Tidak heran dia berani menantang yang mulia Kasin. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Petik 2. Heh, tidak ada gunanya. Pertempuran Raja Darah tidak terkalahkan. Bocah ini kesulitan untuk lolos dari kematian. Petik 2. Ketika Kasin melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan niat. Bahkan lebih cepat. Dibandingkan dengan berhadapan dengan starsin mereka semua terakhir kali, kecepatan gerakan pantom kill Ye Yuan jauh lebih cepat lagi. Terakhir kali, dia masih bisa melihat sosok Ye Yuan dengan jelas. Tapi kali ini, dengan kecakapan visualnya, ia sebenarnya hanya melihat bayangan buram. Bagaimana perbaikannya bisa begitu hebat dalam waktu satu tahun? Tidak hanya menembus ranah minor, kekuatan hukum bahkan semakin meningkat. Berdiri di Blood Battle Stage sebenarnya memiliki total tiga level. Namun, tribun tingkat ketiga tidak pernah terbuka untuk umum. Ini adalah ruang rahasia. Dunia luar tidak bisa melihatnya sama sekali. Di dalam ruangan ini, seorang pria dan wanita, dua sosok, saat ini sedang menatap cincin di bawah ini. Wanita itu sangat cantik. Bahkan jika hanya berdiri di sana, dia memberi orang sensasi menyihir. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa wanita ini adalah Yi Han yang menerimanya di Hundred Nose Hall. Ketika Yi Han melihat Ye Yuan menggunakan pantom kill, jejak keheranan terungkap dalam tatapannya, dan dia berkata kepada pria di sampingnya, bakat yang mengerikan. Dia benar-benar menarik kesejajaran dari kesimpulan, memahami hukum spasial melalui hukum SWAT-DAO. Petik 2. Wajah pria itu juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, tidak heran dia bisa dipilih olehmu. Bakat bocah ini sungguh menakjubkan. Menarik persamaan dari kesimpulan, ini membutuhkan penggunaan hukum pedang-DAO untuk mencapai puncak kesempurnaan sebelum mereka bisa mencapainya. Kekuatan hukumnya tidak kuat, apa kebohongan yang kuat dengan memanfaatkannya? Petik 2. Ketika orang-orang mengembangkan kekuatan hukum, mereka hanya tahu untuk memupuk kekuatan-kekuatan hukum. Tetapi sangat sedikit orang yang mempraktikkan penerapan kekuatan hukum. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hukum, jika seseorang tidak tahu bagaimana menerapkannya, rasanya seperti anak kecil yang mengayunkan pedang lebar, tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan hukum. Cara penerapannya juga dibagi menjadi beberapa bidang, pandangan pertama di pintu, mencapai penguasaan melalui studi komprehensif, kesatuan pikiran, serta yang paling singkat dan singkat, puncak kesempurnaan, satu. Ye Yuan selalu mampu mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Alasannya terletak di ranah lamarannya. Bagi sebagian besar seniman bela diri, mereka mengejar ranah hukum secara membabi buta tetapi mengabaikan penerapan hukum. Oleh karena itu, mereka berhenti sekilas di pintu. Minoritas seniman bela diri yang bertarung dalam pertarungan yang lebih aktual, mereka dapat mencapai ranah mencapai penguasaan melalui studi komprehensif. Sebagian kecil dari orang-orang mampu mengolah sampai tingkat kesatuan pikiran melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Adapun bidang puncak kesempurnaan, mereka yang bisa mencapainya seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Di satu sisi, itu bergantung pada bakat. Di sisi lain, itu juga tergantung pada seberapa banyak pengalaman tempur seseorang yang sebenarnya. Tentu saja, sangat sedikit orang yang menghabiskan energi mereka untuk pergi dan mempraktikkan cara aplikasi. Karena ini membutuhkan pengeluaran waktu yang besar, dengan kerugian melebihi keuntungan. Begitu mereka melewatkan masa kultifasi emas, akan sangat sulit bagi dunia mereka untuk ingin menerobos. Ketika Yeyuan berada di makam pedang, dia bisa dikatakan telah mengalami semua jenis siksaan sebelum dia memahami hukum pedang dao. Bukan karena dia seorang masokis, tetapi karena dia mengalami esensi sejati setiap pedang, mengalami cara penerapan. Karena itu, ia mampu memicu resonansi semua pedang. Kekuatan hukum pedang dao Yeyuan maju sangat lambat. Bukan karena pemahamannya yang buruk, tetapi karena dia menghabiskan banyak waktu di jalan aplikasi. Meninggalkan makam pedang, Yeyuan saat ini memiliki ruang penanaman kematian. Di sana, dia bisa merasakan kekurangan seni pedangnya bahkan lebih jelas. Baginya untuk dapat membunuh jalan keluar dari ruang kematian-kematian berkali-kali dan tidak pernah gagal, yang diandalkannya bukanlah kebetulan. Setelah Yeyuan menerobos masuk ke tahap akhir Heaven Glimpse dan memasuki The Art Cultivation Space beberapa kali, ia akhirnya melatih cara aplikasi ke puncak kesempurnaan. Dan kali ini, pada saat Yeyuan berada di ruang penanaman kematian, ketika ia mendesak Pantom Kill ke batas, pikirannya tiba-tiba menjadi lebih gesit saat keberuntungan melanda, memahami jejak kekuatan hukum spasial. Setelah jejak kekuatan hukum spasial ini bergabung ke dalam teknik gerakannya, itu membuat Pantom Kill menjadi semakin ilusi dan muskil. Bahkan dengan kekuatan Kasin, dia merasa sulit untuk menangkap sosoknya. Ekspresi Kasin berubah. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan Yeyuan lagi. Dia hanya mengatakan kalimat provokatif barusan, menginginkan Yeyuan untuk menunjukkan Pantom Kill, tetapi tidak berharap bahwa apa yang dia lihat sebenarnya adalah pembunuhan Pantom setelah evolusi. Brahmatruvian Dharma Idol, lindungi aku. Kasin berteriak keras, energinya yang jahat melonjak. Idola Iblis Dharma sejati terkondensasi di belakangnya. Idola Dharma Iblis yang sebenarnya berbohong bersujud di tanah dan benar-benar melindungi seluruh pribadi Kasin dengan tegas di tengah. Lalu seluruh ruang meledak. Bang, bang, bang. Semua orang hanya bisa melihat sosok Yeyuan dan hanya melihat bahwa tubuh Idola Iblis Dharma sejati dibombardir berkali-kali dalam waktu yang sangat singkat. Bang. Setelah ledakan besar, Idola Iblis Dharma sejati menghilang dengan ledakan keras. Tubuh Kasin terbang mundur. Sementara pada saat ini, sosok Yeyuan juga mengungkapkan dirinya, tampak agak kasar. Meskipun kerajaannya menerobos, kekuatan Pantom Kill menjadi lebih besar. Konsumsi esensi surgawi juga menjadi jauh lebih besar. Itu juga dia. Jika yang lain, mereka benar-benar tidak dapat mendukung Pantom Bunuh Langka ini saat berada di ranah yang sama. Di tribun, itu sunyi senyap. Mereka semua terpana dengan pemandangan ini. Pertempuran Raja Darah mereka benar-benar disambar terbang oleh seseorang. Selain itu, orang yang mengirimnya terbang hanyalah seorang Vien General tingkat tinggi. Di Kapon Capital City, tidak ada yang pernah berpikir bahwa mereka bisa melompati kerajaan untuk mengalahkan Kasin sebelumnya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Bab 1500 tru Vien mantel VS Daibriak. Apakah penglihatan saya gagal? Yang Mulia Kasin benar-benar dikalahkan. Petik 2. Malam sumber ini. Sangat kuat. Sangat kuat. Petik 2. Dia hanya Vien General tingkat tinggi, untuk benar-benar bisa mengalahkan komandan Vien setengah langkah Yang Mulia Kasin. Yang Mulia Kasin pada dasarnya telah melompati alam untuk bertempur setelah 10 tahun di tahap pertempuran darah. Hari ini, dia benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang melompat dari alam. Ini, ini terlalu tidak masuk akal. Petik 2. Berteriak saat-saat dan pasang surut menghilang. Apa yang menggantikannya adalah serangkaian seruan. Para pendukung Kasin yang fanatik itu tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang mereka lihat adalah idola yang tiba-tiba runtuh. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan bukanlah orang bodoh yang mencari kematiannya. Dia benar-benar mengesankan. Hahaha, Kalan, bukankah kamu mengatakan bahwa Kasin akan memukulnya menjadi daging cincang? Apakah kamu tidak ingin sesumbar? Mengapa kamu tidak sesumbar sekarang? Petik 2. Ketika Fan Lin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan sarkastis. Ekspresi Kalan jelek sampai ekstrim. Dia mendengus dingin dan berkata, ini belum berakhir. Menurutmu berapa kali anak itu bisa menggunakan gerakan ini? Petik 2. Fan Lin berkata dengan puas, heh, hanya perlu bisa menggunakan sekali lagi sudah cukup. Anda melihat keadaan Kasin. Bisakah dia masih menolak untuk kedua kalinya? Petik 2. Pada saat ini, energi jahat di tubuh Kasin telah menghilang secara signifikan. Langkah pantom kill milik Ye Yuan ini terlalu kejam. Brahmat Rufian Dharma Idol memblokir sebagian besar kekuasaan, tetapi itu masih membuatnya menderita luka berat. Dibandingkan dengan cedera Ye Yuan sebelumnya, itu jauh lebih parah. Kasin merangkak naik dari tanah agak sulit, tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan dingin. Sampai sekarang, dia masih belum berani mempercayainya. Waktu setahun, bagaimana Ye Yuan bisa berkembang begitu cepat? Dia sebelumnya masih mengejek Ye Yuan dengan paksa menembus ranah. Melihat itu sekarang, itu sama sekali tidak terjadi. Tidak hanya Ye Yuan menerobos untuk menjadi Vien General tingkat tinggi secara nyata, lebih jauh, kerajaannya juga sudah terkonsolidasi dengan sangat solid, tanpa sedikitpun ketidakstabilan. Bagus sangat bagus. So, Snide, untuk bisa memaksa pangeran ini sejauh ini, Anda bisa cukup bangga pada diri sendiri. Jika dugaan saya benar, itu baru saja bergerak, Anda hanya bisa menyerang sekali lagi, bukan? Kasin berkata dengan ekspresi gelap. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Kasin mendengus dingin dan berkata, ya atau tidak, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Vien mantel sejati, surga iblis luar biasa. Petik 2. Bergemuruh. Hantu iblis sejati yang sangat besar mengembun dan terbentuk di atas kepala Kasin. Langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya energi spiritual berkumpul di sini. Tekanan iblis sejati yang menakutkan membuat semua orang agak terengah-engah. Itu benar iblis-iblis jiwa mantel. Tuhanku, Highness Kasin miliknya sebenarnya sudah bisa memanggil jiwa iblis-iblis sejati. Petik 2. Mantel iblis jiwa. Tidak hanya itu bisa membiarkan esensi iblis langsung pulih, lebih jauh lagi, seseorang dapat melakukan banyak gerakan kuno terlarang, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Petik 2. Benar-benar tidak berharap bahwa yang mulia Kasin masih memiliki kartu truf seperti itu. Dengan ini, sos night dalam bahaya. Petik 2. Bakat sumber malam ini memang menakutkan, bahkan melebihi yang mulia Kasin. Sayang sekali, wilayahnya terlalu rendah. Pada akhirnya, sulit untuk menghindari kematian. Petik 2. Saat langkah Kasin dilepaskan, semua orang mendapat kejutan besar. Memanggil roh iblis-iblis sejati, ini adalah seni rahasia yang unik dari ras iblis, sangat sulit untuk dikuasai. Mereka yang mampu memanggil mantel iblis sejati adalah semua jenius puncak dari ras iblis. Melihat adegan ini, Blue Deagle yang ekspresinya baru saja berubah menjadi lebih baik segera berubah secara drastis dan berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Masih berpikir bahwa ini adalah kemenangan besar kali ini. Tidak menyangka kalau Kasin bocah ini sebenarnya sudah bisa memanggil roh iblis-iblis sejati. Petik 2. Anda Ming mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kemenangan telah diputuskan. Di tribun lantai 3, pria yang memiliki kedua alisnya rajutan erat akhirnya meredah, dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya dia bukan pasangan Kasin pada akhirnya. Bakat seperti itu, sayang sekali. Petik 2. Wajah Yi Han juga menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, Selamat, Tuan Kotalong, karena memiliki penerus yang layak. Soes Knight ini adalah bakat yang menjanjikan. Sepertinya. Itu terlalu tergesa-gesa. Petik 2. Pria ini sebenarnya adalah penguasa kota Kapon Capital City, Kalong. Lihatlah nada Yi Han ketika berbicara dengannya, mereka sebenarnya sejajar. Kalong tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, sepertinya kamu tidak punya pilihan lain juga. Yi Han tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, roh iblis-iblis sejati di atas kepala Kasin perlahan-lahan mendarat dan benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya. Untuk beberapa waktu, energi jahat melonjak luar biasa. Kasin perlahan membuka kedua matanya, matanya hitam pekat. Hahaha, kekuatan yang luar biasa. Benar-benar membuat darah panas saya mendidih. Soes Knight, saya akui Anda sangat kuat. Tapi kamu masih harus mati. Seni tersembunyi iblis surgawi, bayangan setan tanpa batas. Iron war pukulan Vien sejati. Petik 2. Kasin berteriak keras, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Dia sebenarnya sama dengan Ye Yuan, lenyap dari garis pandang semua orang. Bunuh pantom. Pada saat yang sama, Ye Yuan menangis, sosoknya juga menghilang. Bang, bang, bang. Di atas ring, suara-suara pengeboman yang mengerikan datang. Dua kekuatan hukum yang menakutkan bentrok di atas ring. Namun, tidak ada yang bisa melihat sosok mereka sama sekali. Kedua orang itu tampaknya telah menghilang ke udara. Hanya suara getar yang kuat itu yang menjelaskan tentang keberadaan kedua orang ini. Meskipun mereka tidak bisa melihat, semua orang merasa seperti akan mati lemas. Kekuatan kedua orang ini terlalu hebat, hampir sudah mencapai batas yang bisa dicapai oleh Vien General Realm. Ini, hanya siapa yang mendominasi. Tidak bisa melihat sama sekali. Petik 2. Apakah masih perlu dikatakan? Itu pasti yang mulia Kasin. Dia terselubung pada iblis sejati, esensi iblis yang disediakan tanpa akhir. Selain itu, ada seni rahasia iblis sejati, kecepatannya sudah bisa mengejar Sosnite. Pertempuran ini sudah tanpa ketegangan. Petik 2. Beruntung, beruntung, saya bertaruh semua aset saya pada yang mulia Kasin untuk menang. Tidak menyangka bahwa Sosnite ini sebenarnya adalah kuda hitam besar, hampir menyebabkan saya kehilangan semua kekayaan bersih saya. Petik 2. Heh, siapa yang tidak. Gerakan Sosnite itu sangat kuat. Sayang sekali dia hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Petik 2. Semua orang hanya melihat suara membombardir datang dari sudut-sudut cincin terus-menerus, menentukan posisi mereka dengan ini. Hanya saja bagaimana situasi pertempuran itu, tidak ada yang tahu juga. Dalam sekejap, beberapa lusin napas berlalu. Di medan perang, suara pelan samar-samar dikirim. Fajar. Ada suara ledakan keras, meledakan lantai seluruh cincin. Debu dan asap beterbangan di mana-mana. Akhirnya, suara pertempuran yang keras itu berhenti. Debu dan asap tersebar. Dua sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang. Yeyuan terengah-engah, kulitnya sangat pucat. Tidak ada tahu berapa banyak luka yang diderita di tubuhnya, darah mengalir tanpa henti. Namun, situasi Kasin bahkan lebih buruk dari itu. Jiwa iblis-iblis sejati Kasin sudah benar-benar dibubarkan oleh Yeyuan, tubuhnya yang berdaging hampir memiliki lebih dari setengahnya dicukur oleh Yeyuan, terlihat sangat menghancurkan. Tatapan Kasin menatap lekat-lekat pada Yeyuan, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian saat dia berkata, kamu. Sebenarnya masih memiliki kartu truf untuk dimainkan. Kartu truf Yeyuan adalah bentuk ketiga Chaos Heaven Opening Sword Art, Fajar. Langkah ini mematahkan banyak sekali gerakan di bawah langit. Di bawah keadaan pantom kil, Yeyuan melepaskan gerakan ini secara langsung menghancurkan jiwa iblis-iblis yang sebenarnya. Yeyuan menyeringai dan berkata, aku mengatakan ini sebelumnya, kemenanganmu bukanlah apa-apa. Itu karena, kamu tidak pernah bertemu denganku. Petik 2. Haha. Kasin tiba-tiba tertawa liar tanpa henti, menatap Yeyuan, dan berkata dengan kasihan, apakah anda pikir sudah selesai seperti ini? Karena aku tidak bisa membunuhmu di Vien General Rilem, maka, aku akan menggunakan Vien Commander Rilem untuk membunuhmu. Petik 2. Petik 2. Petik 3. Petik 5. 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 Terima kasih.